PEMBICARA 1 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 Penghibur tidak akan datang kepadamu, sebaliknya jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapak dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasih Tuhan, mendaki. Dan puncaknya tadi, dalam pendakian kita, ada yang, tapi pada umumnya saya melihat semuanya kelelahan dan terengah-engah. Dan akhirnya kita tiba, pada puncak kita boleh beristirahat dan memulihkan stamina, perasaan enak lagi. Dalam kehidupan sebenarnya mirip dengan perjalanan tadi. Tidak selamanya, dalam hidup kita, jalannya... Cowok-cowok sangar saja tadi masih dibantu. Tampang preman juga masih dibantu. Sangar boleh, tapi hati tetap... Lalu ketika kita tiba di puncak, segala kelelahan, hilang segala tantangan yang sudah kita lewati, betapa puasnya. Kenapa puas? Pertama, kita sudah sampai dan kita melihat sesuatu yang benar-benar baru. Kita berhasil dengan jalannya sendiri tanpa Allah. Pertama, kita sudah sampai dan kita melihat sesuatu yang benar-benar baru. Alhamdulillah, kita sudah layak dan sepantasnya. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala daraku darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpakan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Bersama dia dan dalam dia, bagimu ala Bapak yang mahu kuasa dalam persekutuan dengan roh kurus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Siapakah aku dihadapanmu Tuhan, kau curahkan cintamu? Apakah artiku bagimu, cintamu setiap selalu Tanpa sekarang ku menyanggu tubuh daramu, kala banyak dosaku Sering ku ingkari cintamu, dalam langkah hidupku Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dan kelimamu Ampunilah aku menguartakan kasihmu, di dalam hidupku Bersihkan hatiku dengan suci dan cintamu, jadikan hatiku istana cintamu Ampunilah aku untuk bersemayam tubuh dan daramu Anggaskah ku menyanggu tubuh daramu, kala banyak dosaku Sering ku ingkari cintamu Yang menyegarkan jiwa kami Utuslah kami ya Tuhan, semoga melalui santapan ini kami dikuatkan Untuk mewartakan kasihmu kepada siapa saja yang kami jumpai Semoga juga menguatkan kami secara khusus bagi mahasiswa stikpar Yang menipih panggilan hidup mereka menjadi seorang katekis Semoga saudara dan saudari seluruh rencana dan cita-cita kita Senantiasa dibimbing, dilindungi dan dirahmati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan kutera dan roh 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 Ya namamu Maria Bunda yang ku cinta Merdu menawan hati segala anakmu Patutlah nama itu He... He... Tidak... Tidak... Tidak...